Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kitabisaya Baik teman-teman semua gimana kabarnya hari ini insya Allah baik ya Baik teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang FR SKB CPNS ya Ini dari teman-teman kalian yang udah tes ya sebelumnya di bulan September dari mulai tanggal 1 Dan mudah-mudahan untuk formasi guru kimia ya yang kali ini kita akan bahas mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik Karena yang akan saya bagikan mungkin hanya 2 slide doang tapi 2 slide pun itu sangat bermanfaat Kalau kalian memang bisa mengembangkan lebih baik lah intinya seperti itu Sebelum kita masuk ke pembahasan alangkah lebih baiknya teman-teman untuk mengatur pengaturan Youtubenya Supaya nanti gak ngeblur ya kayak gini caranya Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke Youtube jadi klik tanda titik 3 yang disampingnya silang ini Kemudian pilih kualitas video Nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720 Nah silahkan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya Baik setelah kalian selesai mengatur pengaturan Youtubenya Kita akan masuk langsung ke pembahasan dan juga jangan lupa nih klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini tambah manfaatnya Ya tapi tambah saingan juga tentunya ya Oke langsung aja Yang pertama dari FR SKB untuk pedagogik nih teman-teman ya Jadi disini dari keseluruhan soal-soal Ah bukan Dari keseluruhan FR-FR yang telah saya buat di video-video sebelumnya Berkaitan dengan pedagogik itu semuanya hampir sama teman-teman Jadi kalian juga harus atau wajib nih ya Wajib melihat video saya yang sebelumnya Yang berkaitan dengan soal FR soal keguruan atau tanah-tanah pendidik teman-teman Jadi disitu tuh soalnya lengkap Bukan soalnya ya FRnya tuh lengkap yang berkaitan dengan pedagogik Misalnya kita gak tau nih disini ada Tapi disini gak ada Tapi di video itu ada Nah gitu takutnya Jadi nanti kalian udah banyak referensi yang banyak Atau kayak gini aja Kalian download aja video-video saya yang Dari mulai bulan September ini ya teman-teman ya Bukannya sebelum-sebelumnya Karena yang video sebelum-sebelumnya itu tahun 2018 Nah yang sejak tanggal bulan September ini adalah video yang terbaru saya Jadi kalian tinggal download aja Videonya kalian simpen Kalian buka nanti ketika dibutuhkan Gitu ya Oke teman-teman ya Disini yang pertama adalah FR SKB tentang pedagogik Yaitu pertama adalah Langkah-langkah menyusun butir soal teman-teman Nah ini untuk yang soal kimia teman-teman ya Guru kimia Jadi gimana nih caranya menyusun butir soal gitu kan Ada yang namanya nanti harus membuat kisi-kisi Ya kan nanti ada validasi instrumen soal dan lain-lain Kemudian nanti ada validasi ya kan Ada ya pokoknya itulah teman-teman Sebelum di apa Langkah-langkah itu harus kalian cari dulu nih materinya Kemudian yang kedua adalah tujuan pengayaan itu apa Nah tujuan pengayaan Karena harus tahu dulu arti pengayaan itu apa Nah biasanya pengayaan ini berkaitan juga dengan remedial teman-teman Maksudnya gini misal ada kasus Misal ada kasus 8 anak gitu ya Ada 8 anak dalam 1 kelas Yang 6 itu sudah lulus Yang 2 belum lulus Nah nanti berarti caranya gimana Berarti yang 6 anak itu dilakukan pengayaan Diberikan pengayaan Dan yang kedua Yang 2 anak itu yang gak lulus Dilakukan Dilaksanakan untuk remedial Atau juga nanti mungkin ada metode yang lain lagi Gimana caranya gitu ya Nanti mungkin dari 8 anak itu Ternyata 50% 50% itu gak lulus Dan 50% itu lulus Kan bisa aja Nanti apa yang dilakuin gitu ya Sorry ya agak batuk sedikit Kemudian yang ketiga Adalah permasalahan ketika ada anak yang tidak percaya diri Kemudian tidak konsen Dan tidak memahami materi Itu gimana Ini berarti permasalahan kasus pada soal-soal Gini ya Kemudian kapan dan bagaimana Cara menyusun promise dan prota Nah ini promise dan prota itu Kalian harus pahami juga Kalian kalau misalnya yang udah ngajar Yang udah ngajar Kalian harus pahami Yang namanya Atau yang belum lah Pokoknya semuanya dipahami tentang Buku 1, buku 2, dan buku 3 Itu berkaitan dengan Berkaitan dengan promise dan juga prota Jadi teman-teman Banyak hal yang harus dipelajari ya Mulai dari sekarang Apalagi yang ini udah mendadak banget Kalian harus mempersiapkan hal itu semua Yang keempat adalah kompetensi Emang kelima maaf Empat kompetensi Ada pernyataan Dan dia masuk dalam kompetensi apa Ini dalam FR yang sebelumnya udah Udah saya sebutin juga ya Jadi empat kompetensi yang di RPP tuh Yang kayak spiritual Kognisi Spirit apa lagi Sosial dan juga Psikomotorik gitu ya Untuk kinestetik disitu Itu pasti masuk semua ya Praktek ya Jadi Itu nanti Tentang kasus apa Mungkin anak rajin beribadah Gitu kan ya Bertutur kata sopan Itu masuknya kemana nih Kalau yang rajin beribadah Berarti dia itu ke spiritual Kalau bertutur kata sopan Berarti masuk ke Masuk ke sosial Ranah sosial ya Sopan santun dan segala macem Pokoknya seperti itu Jadi nanti Apa namanya Kalian harus bisa mencari Ya materi inilah Pokoknya seperti itu Yang ke enam Lanjut ya Yang ke enam adalah Teknik, strategi, metode Semua nalar Maksudnya gini Teknik, strategi, dan metode Itu semuanya dalam bentuk nalar Teknik yang digunakan Itu apa Nanti ada kasus Seperti apa Teknik yang cocok digunakan Itu apa Kemudian nanti ada juga strategi Strategi pembelajaran Atau dalam Ini itu yang apa Yang digunakan Kemudian metode yang digunakan Itu apa Ini bener-bener Soalnya itu hot Teman-teman ya Jadi teman-teman harus Bener-bener mencerna Soal itu dengan baik Supaya nanti Nggak salah jawab Kemudian yang ke delapan Adalah komponen RPP Yang diminta Disusun Ada di nomor soal Tapi diurutkan Nomornya di opsi Oh gitu Maksudnya gini Ada susunan Ya Kayak semacam tabel Mungkin ya Tabel ataupun Nggak tabel pun Tapi dalam bentuk acak Kemudian nanti dikasih soal Kemudian nanti teman-teman Harus mengurutkan Gitu ya Ini komponen RPP Yang pertama ada identitas Kemudian nama sekolah Dan segala macem Kemudian alokasi waktu Kemudian nanti ada Kok apa namanya Indikator Kemudian segala macem lah Intinya seperti itu Ya Kemudian nanya sembilan Bagaimana cara melaksanakan remedial Nah ini ya Jadi yang namanya Pengayaan itu Biasanya berkaitan juga Dengan remedial teman-teman Perbaikan Ya jadi ada pengayaan Ada perbaikan Nah nanti Cara melaksanakan remedial itu Gimana aturannya Seperti apa Berapa anak yang Maksimal berapa persen Anak-anak yang harus Dilakukan remedial Dan lain-lain Kemudian yang kesepuluh Langsung dikasus Tentang ada permasalahan anak Terus sikap guru Sebaiknya yang tepat Bagaimana Nah ini pasti ya Yang namanya ada kasus Misalkan ya Di soal-soal sebelumnya Itu ada kasus Mimisan di kelas Gimana nanti guru Cara menanganinya Ada juga yang Di FRPGSD itu Anak yang memiliki Kebutuhan khusus Itu harusnya Gimana menanganinya Dan segala macem Oke lanjut ya Nah kemudian Ada pedagogik Tadi banyak kejurusan lain Gak harus kejurusan kita Nah tuh kan Ingat ya-ya kata disini Jadi pedagogik itu Banyak kejurusan lain Gak harus kejurusan kita Berarti dalam hal ini Kesimpulannya adalah Soal-soal yang berkaitan Dengan pedagogik Itu akan menyusur Ke seluruh Materi yang berkaitan Dengan keguruan Teman-teman Entah itu guru SD Guru IPA Guru SMP Apa guru IPS SMP Ya IPS IPS SMA Ya itu sama semua Jadi Berkaitan dengan itu semua Jadi teman-teman Harus benar-benar mempelajari Apalagi teman-teman Bisa melihat di video saya Di FR Untuk tenaga pendidik Yang judulnya Tenaga pendidik Karena harus tahu disitu Itu FR-nya Saya gak tahu disitu Memang saya tulisnya Tenaga pendidik Karena memang gak dikhususkan Untuk yang Guru siapa Seperti itu Kemudian Bentuk penilaian yang tepat Objek Harus tahu Perbedaan penilaian yang adil Gimana Penilaian objektif Gimana Penilaian menyeluruh Dan lain-lain gimana Kalau tahu Poinnya pasti bisa Nah ini teman-teman ya Jadi bentuk-bentuk penilaian Teman-teman harus bisa mempelajari itu Ini ya Penilaian bentuk-bentuk penilaian Mungkin ada penilaian yang proyek Penilaian kinerja Kemudian penilaian Autentik Teman-teman juga harus mempelajari itu Ya Kemudian komponen-komponen silabus Nah ini tadi ada komponen RPP Di sini ada komponen silabus Ya Kemudian pokoknya Sikap kita Sebagai guru Tidak gimana Nah ini ya Maaf teman-teman ya Kalau misalnya memang saya Ngomongnya agak cepat Ini memang kayak gini lidah saya itu Nggak bisa Nggak bisa direm gitu ya Jadi teman-teman Sebaiknya bisa Bener-bener mencerna Apa yang Dipaca Nggak usah Nggak usah denger Apa yang saya katakan Tapi Kembangkan aja Apa yang dibaca Yang ada di layar ini Aja gitu aja Ya Kan kata-kata saya Cuma tambahan doang Yang keempat belas Adalah pembuatan Alokasi waktu Gimana caranya Nah cara membuat Alokasi waktu Kalian harus tahu nih Jam pelajaran maksimalnya berapa Jangan sampai kalau jam pelajaran maksimal cuma 6 Kalian membuat 12 Itu nggak mungkin ya Jadi kita harus tahu nih Dalam Satu alokasi waktu Kelas itu Ada berapa jam Ada berapa kelas Kemudian satu kelasnya berapa jam Nanti digalikan-galikan Gitu ya teman-teman ya Nah kemudian 15 Terapan model pembelajaran itu gimana Nah pastinya model pembelajaran itu Nggak cuma Ini adalah model pembelajaran Model pembelajaran ini Gitu ya Itu nggak Tapi disini ada kasusnya teman-teman Pokoknya semuanya tentang soal Hots ada kasus Kemudian mencari Ini tuh tentang apa sih Gitu Ya Gitu aja Sebenernya Ya susah juga Saya cuma ngomong doang Tapi kan ini kan Membagi ilmu aja Kalian yang mengembangkan Gitu ya Kemudian ini pedagogik Ada 35 soal nomor Dan juga profesional Ada 45 nomor Berarti soalnya Semuanya ada 80 soal Ya nggak 100 Kemudian profesional Soal mengacu ke UN SMA Kimia Wow Dari kelas 1 Sampai kelas 3 Berarti ini Nanti Mungkin kalian Ada nih Nanti kalian harus cari juga Di playlist di video saya Tentang Guru IPA SMA Udah saya buat Sebenernya Disitu ada soal Kayak misal PH Ya Kemudian mencari PH Apa ya Katali Sator Dan segala macam Itu ada disitu teman-teman Silahkan kalian Cari aja Di playlist Jadi nanti kalian Ketika masuk ke channel saya Nanti kalian Lihat aja playlistnya Disitu ada Khususus untuk Guru IPA Ya Cuma saya lupa ya Guru IPA SMA Ataupun SMP Saya lupa disitu Tapi kalian cari aja Disitu ada soal-soal kayak PH Elastisitas Eh Elastisitas ya Bukan Aduh lupa saya Saya bukan jurusan IPA soalnya Bukan jurusan Apa Ambil formasi IPA soalnya Jadi saya gak terlalu paham Tapi saya udah buat soal itu Oleh karena itu silahkan Kalian cari sendiri Untuk video-video saya Berkaitan dengan soal-soal IPA Oke teman-teman Mungkin itu dulu Untuk video kali ini Teman-teman ya Semoga bermanfaat teman-teman Dan Jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya Dan juga jangan lupa nih Untuk teman-teman Share ke teman-teman kalian Yang lainnya ya Supaya nanti Tambah manfaatnya Intinya seperti itu Oke ketemu lagi Di FR selanjutnya Untuk formasi yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh